Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Eka Bunanda, mahasiswi pendidikan agama Islam semester 6, Munezah Kumbay Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik mengajar atau sering disebut dengan mikro teaching terkait materi meraih burkah dengan lawaris pada kelas 12 lingkar SMA, pelajaran Pai dan Budi Bekerti Berikut cuplikannya Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah wabarakatuh Berhak? Alhamdulillah Namun muka itu pelajaran kita pada hari ini yang mau baca kita berdoa Berdoa Bismillahirrohmanirrohim Khabisuali swadari wa yasiri amri wa gulungu Datang diwisari ya kau 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 di kondisi dena ilmu Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Israq Israq Perlebihian Israq Tabzir Dan bakhil Apa itu bakhil? Penahai 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 table Ketika Semuanya Menonjur Dan Penahai Kenapa Penahai 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 Apakah Penahai 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 Assalamualaikum Apa tujuan tadi? Judulnya? Meraih berkah dengan malah Apa tujuan pembelajaran Dari meraih berkah dengan malah Sejuan pembelajaran ini Yaitu agar kita Bisa mengetahui bagaimana Pembagian harta Pembagian malah Sesuai dengan syariat Islam Dan bisa mempraktekannya Dalam kehidupan syarihan ini Nah disini Ibu sedang menyiapkan materi mengenai malah Misalnya anak istri yang kedepan Meraih berkah dengan mawaris Nah Tentu kita akan belajar mengenai Pengertian mawaris Dasar kumusnya dan ketentuan mawaris Yang pertama Mengenai mawaris Pengertiannya Boleh dibajarkan Betty Mawaris merupakan serangkaian Kejadian mengenai pengalian Pemilikan harta benda Dari seseorang yang meninggal dunia Kepada seseorang yang masih hidup Ilmu mawaris bisa disebut dengan ilmu faraib Yaitu ilmu yang mengicarakan Segala sepatu yang berhubungan Dengan harta warisan Yang mencakup masalah-masalah Orang yang berhak menerima warisan Bagian masing-masing Dan cara melaksanakan bagiannya Serta hal-hal lain Yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut Jadi mawaris ini merupakan serangkaian kejadian Mengenai pengalihan Pemilikan harta benda Dari seseorang yang meninggal dunia Kepada seseorang yang masih hidup Tapi terdapat tiga unsur dalam mawaris ini Yang pertama Yaitu Orang yang meninggal Kemudian orang yang ditinggalkan Atau disebut ahli-ahli mawaris Dan ketiga Harta yang ditinggalkan Tiga unsur ya Ingat ya Kemudian Ilmu mawaris ini disebut juga dengan ilmu Ilmu pari Nah Kemudian Kemudian Dasar hukum waris Berdapat dalam Al-Quran Dan berdapat juga dalam Hadis Nah dalam Al-Quran Cuma baca Kudusulah umerah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Jangan lupa Hati-bukum 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 yang pula dari hal-hal yang terbiasa, baik sedikit atau banyak berubah yang diletakkan Ini iya lasa buku Mawariz asal hukumnya terdapat dalam Surah An-Zah ayat 7 bukan ayat 7, ayat 7 juga merupakan berdari tentang ilmu Mawariz dari masa nabi pun sudah diwaji-waji, nanti akan terjadi perselisihan tentang pembagian harta Makanya Al-Quran dan Sunnah Sudah memperkenalkan Sehingga betul-betul beruntung Pembahagian harta Nah syarat mendapat warisan Ada tiga syarat Untuk mendapatkan warisan Yang pertama Tidak ada penghalang mendapat warisan Misalnya Misalnya seorang paman Bisa mendapatkan harga Jika tidak ada anak lagi Namun jika ada anak lagi Jadi si paman tidak pernah mendapatkan harga Karena adanya penghalang Kemudian kematian yang diwarisi Nah tentu harus ada orang yang meninggal Baru akan ada harga yang diwariskan Nah kemudian Alis, alis waris Kemudian kemudian Sebab setelah paman Ada lima warisan Ada tiga Yang pertama Ayah, ibu, menikah Lahir, kita Ada anaknya Kita akan mendapatkan warisan dari Dari ayah Jika ayah meninggal Jika ibu meninggal Kita pun akan mendapatkan warisan Sehingga menjadi sebab Menghargikan warisan Kemudian yang kedua Nah, nasab Itulah pertunan Kita punya anak Anak kita Anak kita akan mendapatkan warisan Dan kita Nah selanjutnya Walak Ada yang tahu apa itu walak? Buker muda Walak Walak yaitu orang yang Memperdekatkan muda Seseorang yang memperdekatkan muda Jika muda ini meninggal Tidak ada orang yang Dualisi Maka Walak tadi Berhak menerima Menerima warisan dari muda Paham anak-anak? Paham Ada satunya ya Sebab-sebab Tidak dapat Menerima warisan Satu Apa? Kafir Seorang yang kafir Tidak bisa menerima warisan Dari orang yang muslim Seorang muslim imun Tidak dapat menerima warisan Dari orang kafir Nah, kemudian Pembunuhan Seorang pembunuh Tidak berhak Menerima warisan Warisan Kemudian Pemzinaan Anak yang lahir Dari pembunuhan Tidak berhak Menerima warisan Dari ayah Ayahnya Tapi boleh Menerima warisan Dari ibu Dan selanjutnya Budak Budak Dan tidak dapat Menerima warisan Kecuali Yang sudah Memerbi Kemudian Ada ahli waris Dari pihak lagi Nah Siapa Ya Anak-anak 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 jadi ada dua kemudian ada waris dari pihak perempuan dari pihak perempuan tidak terlalu banyak siapa aja? dan perempuan lagi nanti kemudian ibu nenek dan ibu seolah-olah perumahan seibu selah perumahan sepapak, istri dan puan-puan yang bahaya sampai sini bisa dimengerti? Mati Ini tumpah tadi kita hari ini Kalau anak-anak ibu sudah mengerti Kita akan Melakukan evaluasi Namun evaluasi kali ini Sampil bermain Ibu akan menjelaskan mekanisme Di sini Ibu sudah menyediakan Tekan kegi silam Tekan kegi silam Dan akan kita bagikan Bermombok Jadi ibu bagikan menjadi 3 kelompok Satu, dua, tiga Satu jadi kelompok satu Yang dua jadi kelompok dua Bisa? Kita hitung ya Satu Nah, perhatikan Di sini ibu sudah menyiapkan Tekan kegi silam Nah, sedih ada kotak-kotak Yang mendatar Dan menurun Jadi tugasan anak-anak ibu Menjawab pertanyaan yang mendatar menurun Sesuai Sesuai dengan kotak yang tersedia Nah, ibu beri waktu 5 menit Untuk menjawab ini Dan harus disebutkan Secepat mungkin Nah, ini tugas kelompok ya Secepat mungkin Tiga kecepat mungkin Tidak ada Tidak ada pencuran sama Oke Oke Cuma ibu bagi dulu Cuma ibu bagi dulu Tidak ada pencuran sama Tidak ada pencuran sama Tidak ada pencuran sama 1, 2, 3 Berarti yang pertama dapat checklist ya Kemudian soal selanjutnya Nomor 5, 3 atau hak nomor 5 warisan Siapa? Kafir Siapa? Kafir Oke Kemudian saya sanin ya Kata lain dari 2 turunan Masak 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 Asak Mas Mungkin yang Makan Mas Jalan-jalan yang Tunggu 1 1 Keluar dari islam jawabannya Murtad nikah ih mudah-mudahan nikah murtad 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 berarti anak ibu tiap-tiap semua belompok 1 jadi 2-3 setelah tapi semuanya dapat berbaik ya anak ibu maka daun fresh food makasih ibu makasih ibu makasih ibu makasih ibu makasih ibu makasih ibu nah mungkin sampai disini materi yang kita pelajari hari ini kira-kira anak-anak apa kesimpulan dari materi hari ini coba pina ini mewaris ini mewaris adalah membahas mengenai pembagian pembagian warisan pada orang waris siapa aja yang sebelumnya itu orang yang meninggal orang waris karena yang ditinggal terima kasih sebagai tugas sekalian minggu depan membaca mengenai pembagian ke depannya ada mengenai yang sobat yang sobat yang sobat maaf baik ya dibaca ya anak-anak ya untuk mengakhiri pembagian hari ini alam maka baiknya kita berdoa dulu biis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati